5 pemain sayap nancepat timnas U23 yang bisa bikin pertahanan gini kocar kacir Sebelumnya, mohon untuk subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami Semangat juang Garuda mudah membara jelang melawan gini U23 Seluruh pemain timnas Indonesia U23 siap bertarung habis-habisan demi merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 Dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, dan rakyat Indonesia semakin memacu semangat mereka Peluang masih terbuka, kita harus berjuang sekuat tenaga, tegas Erik Thohir Meskipun secara peringkat FIFA Indonesia jauh di bawah gini, Garuda mudah pantang menyerah Performa apik timnas U23 di piala Asia U23-2024 menjadi bukti nyata Mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Jordania, dan Korea Selatan menunjukkan mentalitas pantang menyerah dan kualitas permainan yang mumpuni Melawan gini U23, pelatih Sinta Aeyong telah menyiapkan strategi khusus Kekuatan dan kelemahan lawan telah dipelajari dengan cermat Taktik menyerang dari back dan penyerang sayap akan kembali menjadi senjata utama Garuda muda Pertama ada Marcelino Ferdinand Gelandang muda bertalenta ini dikenal dengan kelincahannya bagaikan ular dan naluri golnya yang tajam Dia menjadi salah satu pilar penting di lini tengah Garuda muda dan berkontribusi besar mengantarkan tim lolos ke semifinal Performa gemilan Marcelino di piala Asia U23-2024 mendapat banyak pujian Termasuk dari pelatih timnas Italia Roberto Mancini Melawan gini di babak playoff Olimpiade 2024 Marcelino diprediksi akan tampil lebih ganas dan menjadi kunci kemenangan tim Kedua, Witan Sulaiman Pemain mungil ini bagaikan Lionel Messi bagi Garuda muda Pergerakannya yang lincah dan bocekan mautnya membuat back lawan kerepotan Witan juga memiliki fisik dan stamina yang luar biasa Selalu enerjik di sepanjang pertandingan Dia adalah salah satu pemain kunci Garuda muda Indonesia dan selalu tampil konsisten di setiap laga Di setiap permainannya sangat merepotkan barisan lini pertahanan tim lawan Ketiga, Pratama Arhan Back kiri timnas Indonesia U23 ini tak hanya tampan tapi juga memiliki kemampuan yang ciamik di lapangan Gaya permainannya mirip legenda Brazil Marcelo Lincah, Motot, dan tak kenal takut Arhan juga terkenal dengan lemparan ke dalam yang sangat berbahaya Bahkan media asing menyebutnya sebagai lemparan paling berbahaya di dunia Dia adalah salah satu pemain terpenting di lini pertahanan Garuda muda Dan selalu tampil solid dalam menjaga sisi kiri pertahanan Empat ada Ilham Rio Fahmi Back kiri ini selalu tampil sepenuh hati dan segenap jiwa setiap kali mendapat kesempatan bermain Meskipun posturnya tidak terlalu tinggi Rio tak gentar menghadapi lawan dan selalu tampil disiplin Dia memiliki tackle yang cerdas dan gocekan yang nemukau Tak jarang membuat lawan terpana Kontribusi Rio di Piala Asia U23-2024 tak perlu diragukan lagi Meskipun di atas selalu menjadi starter Dan yang kelima, Jim Kelly Schroyer Pemain muda asal Papua ini membawa sensasi baru di skuad timnas Indonesia U23 Kelly memiliki bakat dan stamina yang luar biasa Seperti kebanyakan pemain asal Papua lainnya Di atas selalu menjadi starter di Piala Asia U23-2024 Namun selalu tampil maksimal dan memberikan kontribusi positif saat diberi kesempatan bermain Jika mendapat kesempatan bermain melawan gini Kelly siap bertarung habis-habisan untuk mengantarkan tim lolos ke Olimpia de Paris 2024 Mari kita doakan bersama-sama agar tim Garuda Muda Indonesia mampu lolos ke Olimpia de Paris 2024 Amin Bravo Timnas Indonesia